Oke, saya balik lagi ke slide saya. Jadi ini sebagai gambaran saja, sebelum saya masuk ke pembahasan. Jadi judul saya hari ini adalah tentang apakah kita bisa memberikan terapi yang lebih bagus, lebih banyak lagi untuk pasien dengan non-STO elevasi ACS secara non-invasif. Dan ini adalah salah satu contoh pasien, seorang pria usia 60 tahun dengan riwayat diabetes, hipertensi, dan merokok. Jadi tiga faktor resiko jelas sudah ada. Kemudian masuk UGD karena sesak dan nyeri dada, yang khas angina dan baru pertama kali terjadi. Dari sini saja kita sudah faktor ini, pasien ini termasuk yang high risk, apalagi dengan troponin yang naik di atas normal. Tapi memang pada pasien ini tidak terlalu tinggi, tensinya 160 per 90, dan kata-kata kita lihat ECG-nya, EKG-nya, ini tidak tanpa ada STT changes yang signifikan. Ketika ada daily, irama sinus apa enggak? Sinus, kurang lebih sekitar 75 kali per menit, 70-an, 75 kali per menit, aksesnya normal, PR interval normal, tidak ada STT changes yang signifikan. Apa sebenarnya yang terjadi pada pasien ini? Dan apa yang harus kita lakukan? Itu yang nanti akan kita bahas pada sesi kita hari ini. Jadi sindrom koronan akut adalah proses trombosis akut yang disebabkan karena pecahnya ini, plak. Pecahnya plak, kemudian terjadi terbentuknya trombus. Dan kalau trombus ini kemudian dia membaik, mengalami penyembuhan, maka akan stenosis akan bertambah. Tetapi pada sebagian besar-besar, trombusnya ini pada waktu awal, itu menyebabkan aliran yang kurang bagus, slow flow. Bahkan kadang-kadang menjadi no flow sama sekali. Itu kadang-kadang menyebabkan suatu ACS, akut koronan ini, sindrom. Jadi pada pasien yang masuk pada UGD dengan nyeri dada, maka kita harus pikirkan ini termasuk yang low risk, moderate, atau high risk. Misalnya pasien dengan low risk, yaitu misalnya nyerinya ini bisa ditunjuk, sesuatu yang bisa diarahkan, bisa dilokalisir. Ini termasuk dianggap sebagai low risk, padahal belum tentu juga. Tapi ketika makin nyerinya itu makin menyeluruh, makin meluas, kemudian bahkan sampai ada episode CPR atau shock, maka dia sangat tinggi airisnya. Kemudian ketika normal ECG, atau ada gangguan pada ECG, ST depresi, mild atau moderate, ST depresinya makin dalam, atau yang paling soffit adalah ST elevasi. Kemudian bagaimana dengan troponinya? Apakah naik tinggi atau normal misalnya? Kemudian kalau perlu kita cek ulang troponinya. Dalam 3 jam, 1, 2, atau 3 jam, kita cek ulang bagaimana perubahannya. Dari situ kita bisa menentukan kira-kira masukkan pasien ini ke MI, myocardial infact, atau bukan. Pada pasien kita tadi, itu nyeri dadanya khas. Tidak ada ST depresi, tetapi troponinya agak naik tinggi sedikit. Tapi memang tidak diulang karena masalah kos. Karena ada faktor risiko, maka pasien kita tadi kita masukkan ke non-ST elevasi ACS, walaupun ECG-nya normal. Satu hal bahwa kita selalu berpikir bahwa STEMI itu berbahaya. Sebenarnya non-ST elevasi juga berbahaya. Apalagi kalau saya pernah sang slide-nya, saya sampaikan di sini bahwa intinya STEMI itu high risk di rumah sakit. Tapi ketika setelah pulang, termasuk ini, maka non-ST elevasi ini lebih tinggi daripada STEMI. Kenapa? Itu masih ada pertanyaan. Kemungkinan karena kita kurang agresif untuk menerapi pasien-pasien dengan non-ST elevasi. Jadi pada pasien non-ST elevasi, jadi non-ST elevasi plus unstable angina, akhirnya masuk ke non-ST elevasi acute coronary syndrome. Jadi yang pertama adalah initial evaluation. Kemudian kita sesuai alur tadi. Kemudian kita validasi risk assessment, kira-kira risknya ringan, sedang, atau berat. Kemudian kita akan memilih antitrombotik apa yang kita berikan. Kemudian kita memilihkan pasien ini invasif atau non-invasif. Kemudian kapan pasien kita pulangkan. Jadi ini hampir sama. Pada pasien dengan non-ST elevasi ACS, setelah kita stratifikat risiko, kita akan pikirkan, dia mau selektif invasif, yaitu ya oke lah, nanti kapan-kapan kita lakukan tindakan. Atau early invasif, yaitu kurang dari 24 jam, atau immediate invasif, kurang dari 2 jam. Kapan kita lakukan pasien non-ST elevasi ACS yang harus kita segera lakukan, kurang dari 2 jam, yaitu ketika ada hemodinamic instability, ada kardiogenic shock, ada nyeri dada yang terus-menerus, ada aritmia, ada infak, ada acute heart failure, atau ada ST depresi yang makin bertambah. Atau ST elevasi di AVR. Kalau ada ST elevasi di AVR, ingat apa? Yaitu suatu left main disease. Atau dia termasuk yang tinggi. Kalau bisa dalam kurang dari 24 jam, harus dilakukan tindakan. Misalnya pasien dengan peningkatan kardiak troponin, itu sudah masuk ke sini. Atau grace risk skornya di atas 140, dan lain-lain. Kalau yang low, ini kita bisa melakukan invasif sesuai dengan kondisi pasien. Bedanya adalah pada masa pandemi COVID ini, di mana kadang-kadang memang tampakan pasien itu tidak terlalu jelas COVID ini. Jadi, ketika pasien ini dan kita punya pasien high atau very high dan kita punya cat lab yang qualified untuk suatu tindakan katedrisasi. Jadi, kalau ada pasien dengan belum jelas ini COVID apa enggak, kemudian ternyata pasiennya ternyata high risk ke arah COVID, suspected misalnya, dan saat itu swabnya tidak bisa kita pastikan, maka kalau perlu melakukan PCR harus pada cat lab yang siap untuk melakukan tindakan untuk PCR dengan persiapan tertentu, yaitu dengan cat lab yang punya tekanan negatif. Itu penting banget. Nah, kalau low intermediate risk, kita memikirkan biasanya pasien kita optimal medical therapy saja. Kalau high risk, ada suspected, maka baru kita pikirkan untuk cat lab. Kalau enggak, biasanya kita lakukan pengobatan saja. Dan overall, dari guideline dari manapun, itu pada saat ini memang menurunkan itu. Jadi, kalau memang pasien bisa kita terapi, optimal medical therapy, ya kita optimal medical therapy saja, enggak usah invasif. Kecuali kalau pasien yang very high risk. Tetapi kalau bisa memang di-swab dulu. Nah, problemnya adalah swab itu kan butuh waktu. Gimana kalau pasien nyeri-nyeri terus? Nah, itu yang jadi repot ya di sini ya. Oke, so. Karena apa? Karena memang secara umum harus diakui ini adalah salah satu studi, secara invasif itu lebih baik daripada non-invasif. Ini lihat ini. Kalau kita lakukan PCI atau CABG, maka mortality-nya lebih turun daripada yang medikamentosa. Jadi memang invasif itu tetap diperlukan. Tapi terutama pada pasien-pasien yang tadi high risk tadi ya. Begitu troponin tinggi itu sebenarnya sudah termasuk high risk. Apa yang harus kita berikan pada pasien di awal? Satu, kita berikan supling wall IV nitrates. Kemudian berikan beta blocker kalau tidak ada kontrikasi. Cuma memang ini harus diberikan dengan hati-hati ya. Kalau tensinya mepet, pemberian beta blocker, kadang-kadang ada risk juga. Tapi sebenarnya cukup baik beta blocker itu. Tapi harus diberikan, menurut saya sih harus dilakukan dengan hati-hati. Kalau sudah memakai beta blocker, ya kita terusin saja. Kalau perlu kita IV nitrates, kemudian bisa dibikirkan calcium channel blocker. Cuma ini harus hati-hati. Apa yang harus diberikan pada selain obat-obat untuk mengurangi nyeri adalah antitrombotik. Apa antitrombotik yang kita berikan? Pilihannya misalnya aspirin, clobidogrel, atau ticagrelor. Atau bisa juga ini, yang IV. Dan beberapa ini enoxaparin, fondaparinuk, atau heparin biasa sebagai antikoagulan. Jadi kita harus memberikan antikoagulan, dan antiplatelet. Antiplatelet apa yang pas buat pasien pada non-estelovasi ACS. Jadi setiap pasien itu kan unik. Jadi kita enggak boleh gebiah-uyah. Semuanya harus pakai obat ini. Enggak bisa. Jadi kita harus memikirkan antara risk, ischemic risk, dan bleeding risk. Intinya ketika pasien ini makin high risk, dan kita perlu melakukan tindakan invasif, maka ischemic risk-nya makin tinggi. Tapi kalau bleeding risk-nya tinggi, misalnya ada atrial fibrillation, dan kita perlu oral antikoagulan, maka bleeding risk-nya makin tinggi. Ketika ada CKD, diabetes, heart failure, ini ada di tengah-tengah. Ini ada beberapa kriteria untuk high bleeding risk. Kriteria mayor, yang kalau misalnya kita berikan pada pasien ini, maka resiko bleeding-nya jadi meningkat. Misalnya end-stage CKD, chronic kidney disease gagal ginja, ada oral antikoagulan karena arterial fibrillasi, HB-nya sudah rendah, sudah pernah spontaneous bleeding, ada trombositopenia, dan lain-lain. Liver cirrhosis. Ini harus hati-hati. Juga ada malignansi. Ini harus hati-hati. Ini termasuk pasien dengan high bleeding risk. One mayor atau two minor kriteria. Kalau ada ini atau dua minor, maka sudah termasuk high bleeding risk. Berarti harus hati-hati. Kalau tidak ada ini semua, berarti kita perlu memberikan obat yang terbaik, yang bisa menekan ischemic risk. Karena trombus ini kan kita harus sesegera mungkin kita upayakan supaya trombusnya tidak bertambah. Kita butuh obat yang poten. Tetapi tetap kita harus memikirkan resiko bleeding risk. Pada non-ST elevasi ACS, maka kita bisa memberikan obat-obatan awal, yaitu misalnya kita berikan UEFA atau enoxafarin, kemudian kita memperhitungkan resiko bleeding-nya. Kalau resiko bleeding-nya rendah, maka ada obat-obat yang kita anjurkan. Misalnya, ini A, ini aspirin, plus peniprasugrel, aspirin plus ticagrelor, atau aspirin plus klopidogrel. Bisa sampai 12 bulan ketika low risk. Tetapi bisa juga kita pikirkan pada pasien, kita berikan hanya 3 bulan, misalnya pada pasien-pasien tertentu, terutama bisa plus-nya dengan ticagrelor, dan kemudian dilanjutkan dengan hanya ticagrelor saja. Ini setelah 3 bulan. Kemudian ketika high risk, baru di sini tempatnya sebenarnya aspirin plus klopidogrel. Jadi pasien-pasien yang ischemic risk-nya sangat tinggi, maka bahkan bisa diperpanjang. Misalnya kita berikan aspirin sama klopidogrel, kita bisa perpanjang sampai di atas 12 bulan, kalau memang ischemic-nya masih sangat tinggi. di mana ischemic risk-nya tinggi ini terutama kita nilai dari kondisi angiografi. Dan untuk high breeding risk, kita ada skor-skor yang kita bisa pakai, yaitu ARC, HBR score, atau pre-size di IPT, di atas 25, ini salah satunya. Ini adalah beberapa obat-obat yang bisa kita berikan pada non-estelovasi ACS, klopidogrel, ticagrelor, aspirinnya jelas. Klopidogrel berikan 300-600 mg oral, dilanjutkan 75 mg. Ticagrelor 180 mg oral, dengan 90 mg 2 kali sehari. Kapan kita pilih ticagrelor? Kapan kita pilih klopidogrel? Intinya adalah pasien kita ini ischemic risk-nya tinggi apa enggak? Bleeding risk-nya tinggi apa enggak? Ketika bleeding risk-nya rendah, maka harus diakui ada obat-obat yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Nanti kita lihat di sini. Terutama pada pasien diabetes, ini memang betul bahwa ternyata pasien diabetes ini biasanya yang kena tidak hanya satu vessel saja, bisa dua vessel sampai tiga vessel. Kenapa? Kalau pada diabetes kurang bagus, karena ini fungsi endotel yang abnormal, hemostasis platel abnormal, disregulasi proses koagulasi, ini semua menyebabkan kondisi endotel pembuluh darah jadi kurang bagus. Dan ini respon platelet terhadap klopidogrel menurun pada pasien diabetes. Artinya resiko terjadi stentrombosis jadi meningkat. dan memang tika grelor itu berikatan reversible, berbeda dengan klopidogrel dan prasugrel. Jadi tika grelor ini bekerja sangat cepat. Kita lihat di sini, dalam 30 menit, ini sudah mencapai dosis di dalam darah ini 41% dibandingkan 8% dari klopidogrel. Artinya, kita akan mendapatkan keenceran darah yang jauh lebih baik daripada klopidogrel, pada tika grelor. Pada 2 jam, ini sudah 88% klopidogrel dengan dosis loading dose 600 mg, bukan 300. Kadang-kadang kita hanya memikirkan memberikan 300 mg. Tapi kita memberikan 600, hanya 38% pada 2 jam. Artinya, kalau kita melakukan tindakan, maka resiko terjadi trombus, tetap terjadi trombus pada klopidogrel lebih tinggi daripada tika grelor. itulah sebabnya kalau saya pribadi secara umum pada pasien-pasien yang high risk, apalagi kalau saya lakukan tindakan, saya akan memilih diberikan tika grelor. Dan ini adalah studi untuk tika grelor, di mana tika grelor menurunkan resiko trombotik yang berulang pada pasien dengan ACS dibandingkan dengan klopidogrel. Dibandingkan klopidogrel. Oleh itulah sebabnya studi Plato ini menunjukkan bahwa tika grelor bisa dipakai pada pasien STEMI yang dilakukan primary PCI non-ST elevasi ACS yang dilakukan PCI maupun yang non-invasif. Tika grelor bisa dipakai. Dan dibandingkan dengan klopidogrel, dia jelas lebih baik karena dia bisa menuntutkan kumulatif insiden. Kematian, MI, atau stroke, ini tika grelor lebih baik. Dan pada pasien yang non-invasif yang pada era COVID ini tidak bisa kita lakukan PCI tetap lebih bagus daripada klopidogrel. Pada diabetes juga lebih baik. Dan overall antara manfaat secara umum itu tika grelor lebih baik daripada klopidogrel. sebentar. Waduh, sorry. Saya kok hang ini. Kenapa ini? Mungkin ini oke. Ini laptop saya lagi berputar-putar entah kenapa. Sebentar. saya tak keluar dulu ya. Sebentar ya. Sebentar ya. selamat menikmati. Halo? Suara saya masih kedengeran, Mas. Saya tak coba screen share lagi ya. Tadi itu karena sebentar. Ini saya saya tak lihat ini file open recent oke tadi saya tutup dulu soalnya. Saya bisa share screen lagi ya, Mas? bisa ya? Oke, oke, oke. Sebentar ya. Maaf ya atas gangguannya tadi. Karena mungkin laptop saya agak terlalu penuh. Penuh. Pikirannya penuh. Berat ya, soalnya. bonus. Oke, ini tadi ya. Nah, akhirnya guideline ini memang merekomendasikan tika gelor dibandingkan lebih diutamakan daripada si klopidogrel. Tika gelor ini merupakan strategi pilihan ya, baik invasif maupun konservatif. Nah, kapan kita berikan klopidogrel kalau tika gelor tidak available atau tidak bisa ditoleransi atau ada kontraindikasi. Nah, guideline ini juga sama. Intinya pemberiannya tika gelor adalah pilihan utama kalau pada pasien non-STS atau pasien ACS dan bagaimana kalau pasien sudah dapat klopidogrel di depan? Kadang pasien ketika di depan sudah dapat klopidogrel dari UGD ketika mau masuk ke cat lab atau di ruangan ya langsung saya ganti saja ke tika gelor. Dengan apa? Ya, langsung di loading lagi. Dua tablet tika gelor dilanjutkan dengan 2x90 mg. Klopidogrel ini direkomendasikan terutama untuk pasien yang tidak bisa menggunakan tika gelor. Jadi, kalau tidak bisa pakai tika gelor baru pakai klopidogrel. kapan pasien tidak bisa pakai tika gelor? Misalnya tadi yang high bleeding-nya risk-nya tinggi tadi. Itu yang harus kita pikirkan untuk tidak memakai tika gelor. Jadi, ini adalah SD guideline pada pasien dengan diabetes. Ini pengobatan dengan tika gelor. Tika gelor bukan klopidogrel direkomendasikan pada pasien dengan diabetes dan ACS. apa yang bisa kita lakukan untuk pasien yang non-ACS dengan non-invasif? Kita harus memberikan obat-obat yang lebih poten, yang lebih bagus. Terutama pada pasien dengan ischemic risk yang tinggi, dengan bleeding risk yang rendah. Kita harus hati-hati. Terutama pada pasien diabetes, di mana respen klopidogrel akan menurun. Dan beberapa studi ini menunjukkan dan guideline juga menunjukkan bahwa tika gelor menjadi salah satu pilihan. Oke, balik kembali ke pasien kita, usianya 60 tahun, diabetes, hipertensi, smoker, terapun ini naik di atas normal, tapi tidak terlalu tinggi. Dan yang khas, yang apa namanya, jadi pertanyaan kita adalah ekonya kok normokinetik ya? Normokinetik. Fungsi kinetiknya normal. Kemudian kita berikan bisoprolol, amlodipin, nitroglicenritat, aspirin, atrofasatin, dan tika gelor, 2x90 mg, setelah di loadingnya. Kemudian kita berikan antikoagulan fondaparinocs 1x1. Ya, mungkin pasien setelah ini itu sebenarnya sudah bisa baik-baik saja. Tidak ada keluhan lagi. Apakah akan kita lakukan tindakan apa tidak itu? Pasien ini. Itu pertanyaan yang kembali ke masing-masing dokter. Kalau memakai non-invasif karena musim COVID tidak diapa-apain. Tapi mungkin karena saya intervensionis jadi rasanya mesake. Sekiranya normal. Mau treadmill dulu? Tidak mungkin troponin naik. Mau city scan dulu? Troponin naik kok. Nyeri dadanya khas kok. Kita tetap harus mempertimbangkan kira-kira mau kita apain. Akhirnya saya lakukan angiografi. Jadi ini agak menyimpang lagi sedikit sama cerita kita hari ini yang non-invasif. Ini akhirnya saya lakukan invasif juga. Di sini ada total oklusi di left anterior descending artery. Kemudian kita lakukan wiring ini. Kenapa kok kinetiknya normal? Karena dia sudah dapat kolateral dari right coronary artery yang sangat bagus sampai di sini. Dia dapat kolateral. Jadi kirinya buntu, tapi dia dapat kolateral dari kanan. Akhirnya saya tembus dengan wire dan akhirnya bagus. Tadi kan ini buntu total di sini. Ini tidak ada. Akhirnya sekarang jadi baik. Ini yang tadinya semula tidak ada aliran ke sana. Ini lihat. Tidak ada sekarang jadi gede aliran ke sana. Dan ECG post-PCS hampir sama. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Pilihan ada di Anda-Anda, ada di kita juga. Mana obat yang kita berikan, kita lakukan yang terbaik sesuai dengan kondisi pasien. Sesuai sekali lagi kita treat the patients, bukan treat the ECG, bukan mengobati hanya laborat saja. Tidak. Kita mengobati pasien dengan segala kondisinya. Jadi mana yang akan kita pilih, kita harus mempertingkan antara manfaat sama resiko. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.